Saya hormati, saya sangat menghargai ide besar dan dilaksanakan, bukan hanya ide saja, tapi dilaksanakan di lapangan pembangunan TUD-TUD baru, utamanya di kota-kota yang sudah macet di semua titik. Dan hari ini kita lihat, ini gagasan Menteri Erick Thohir, terus kita bersiasi, karena setelah saya masuk tadi, ruangannya, kamarnya sangat bagus. Kemudian juga fasilitas pendukungnya juga sangat bagus, dan yang paling penting ini disiapkan untuk hunian milenial, yang kalau mereka beli, beli bonusnya dapat kereta api. Bangun tidur, mandi, langsung lompat, sudah masuk ke KRL, ke kereta api, kemana-mana pun bisa. Sehingga kita semuanya tidak tergantung dengan kendaraan-kendaraan pribadi, dengan mobil yang memacetkan, utamanya di Jabodetabek. Saya tadi sudah perintahkan agar dibangun tidak di Jakarta dan sekitarnya saja, tetapi di kota-kota yang sudah mengalami kemacetan harus pembangunan TUD-TUD seperti ini harus. Harganya saya kira juga terjangkau. Tadi yang ada subsidi FLPP-nya dijual Rp200 juta, yang tidak ada subsidi ada yang Rp300 juta, ada yang Rp500 juta. Cicilannya juga murah, sehingga sangat pas sekali kalau untuk hunian anak-anak muda kita, hunian milenial ini, sekali lagi akan kita kembangkan di semua kota yang memiliki TUD-TUD, utamanya lahan-lahan PT KAI yang tidak termanfaatkan dengan baik, nanti kerjasama dengan PP, dengan Perumnas, dengan Kementerian PU, saya kira harus kita bangun sebanyak-banyaknya hunian seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!